Halo teman-teman, sahabat TioJB. Selamat datang di channel Encyklopedia TioJB. Kali ini, Mimin mau membahas tentang negara Yaman. Kalian sudah pernah kan dengar negara ini? Yaman adalah negara Habib ya teman-teman. Hampir semua Habib di Indonesia merupakan keturunan dari negara Yaman. Yaman sendiri adalah negara miskin dan sampai hari ini, sesama muslim di sana masih saling berperang. Kenapa bisa begitu? Benarkah kondisi dan keadaan Yaman lebih parah daripada Palestina? Kalau kalian mau tahu jawabannya, yuk Mimin ajak kalian semua jalan-jalan ke negara Yaman. Kembali lagi di channel TioJB. Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Berdasarkan bukti arkeologis, setidaknya sejak abad ke-11 sebelum masehi, wilayah Yaman ini sudah ditinggali oleh manusia. Dengan bukti keberadaan kerajaan Sabah. Di dalam Al-Quran dan Al-Kitab juga dicatat, Sabah ini pernah dipimpin oleh seorang wanita yang bergelar sebagai Ratu Sabah. Kalian ingatkan teman-teman tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Sabah. Kerajaan Sabah ini diperkirakan berdiri di sini sekitar tahun 1200 sebelum masehi. Hingga keruntuhannya karena Perang Saudara tahun 275 masehi. Lalu digantikan oleh Kerajaan Himyar hingga tahun 520-an masehi. Setelah itu, wilayah Yaman ini diduduki oleh Kerajaan Kristen Aksum. Kerajaan Aksum ini dianggap sebagai empat kekuatan besar dunia kuno saat itu. Tiga kekuatan besar lainnya yaitu Persia, Roma, dan China. Kerajaan Aksum ini lalu menempatkan penguasa daerah di wilayah Yaman yang bernama Abraha. Jadi Abraha ini orang Kristen ya teman-teman dengan bukti ia membangun gereja di Najran. Serta katedral Al-Hulais di wilayah Sana'a untuk menandingi Ka'bah di Mekah. Beberapa tahun kemudian, Abraha lalu menyerang Mekah pada sekitar tahun 570. Ada yang mengatakan tahun 552 masehi. Peristiwa ini kalau di agama Islam dikenal juga sebagai tahun gajah. Karena saat itu Abraha menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah memakai pasukan gajah. Lalu oleh Allah, pasukan ini dihancurkan oleh burung ababil yang membawa batu dari neraka. Setelah melemahnya Kerajaan Aksum, pada tahun 570, wilayah Yaman dikuasai oleh Kerajaan Sasania. Namun tak lama kemudian, pasukan Muslim berhasil menaklukkan Yaman dengan damai sekitar tahun 630. Lalu dilanjutkan oleh kekolifan Rasidun dan sejumlah kerajaan Islam lainnya. Hingga pada tahun 1517, wilayah Yaman Utara dikuasai oleh Kesultanan Ottoman Turki. Sedangkan wilayah Yaman Selatan dikuasai oleh Kesultanan Mahra yang berdiri tahun 1432. Selanjutnya, pada tahun 1597, didirikanlah kerajaan baru di sini yang bernama Imamah Zaidi Yaman di wilayah kependudukan Ottoman. Selanjutnya, pada tahun 1700-an, Imamah Zaidi Yaman ini terpecah karena Perang Saudara. Lalu menciptakan kerajaan baru yang bernama Kesultanan Lahej. Pada tahun 1728, Imamah Zaidi sendiri berhasil diruntuhkan pada tahun 1849. Takut wilayahnya diserang oleh Ottoman, Kesultanan Lahej lalu meminta bantuan Inggris untuk dijadikan sebagai negara bawahan protektoratnya. Inggris pun akhirnya setuju. Tahun 1872, Kesultanan Lahej secara resmi menjadi bawahan dari Inggris. Tak lama kemudian, tahun 1886, Kesultanan Mahra juga ikut-ikutan mendaftar jadi protektorat negara Inggris. Praktis, Yaman Selatan dikuasai oleh Inggris. Selanjutnya, pada tahun 1918, para pemimpin Syiah Zaidi mengusir Ottoman dari Yaman Utara. Mereka lalu mendirikan kerajaan baru di sini yang bernama Mutawakilite Yaman. Berarti sekarang ada dua negara ya teman-teman, Kerajaan Mutawakilite Yaman dan British Protektorat. Selanjutnya, pada tahun 1962, Kerajaan Mutawakilite digulingkan dengan cara kudeta. Lalu digantikan negara baru yang bernama Republik Arab Yaman, atau bisa kita sebut dengan negara Yaman Utara. Tak lama kemudian, tahun 1967, Pasukan Pembebasan Yaman Selatan berhasil mengusir Inggris. Dan bekas wilayahnya diambil alih lalu didirikan negara baru yang bernama Republik Rakyat Yaman, sebuah negara komunis terbesar di Timur Tengah. Tahun 1970, Republik Rakyat Yaman berganti nama menjadi Republik Demokratik Rakyat Yaman, atau biar mudah kita sebut saja sebagai Yaman Selatan. Karena merasa satu bangsa dan memiliki identitas yang sama, kedua Yaman yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan ini lalu mereka setuju untuk digabungkan menjadi satu dan berdirilah Republik Yaman pada tahun 1990. Berikut 9 Fakta Negara Yaman Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil Negara Yaman bernama lengkap Republik Yaman. Dengan kepala negara dipimpin oleh seorang presiden dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Sana'a. Secara geografis, Yaman berada di benua Asia bagian barat, tepatnya di ujung selatan Jazirah Arab, serta berbatasan dengan negara Arab Saudi di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Teluk Aden, di sebelah timur berbatasan dengan negara Oman, serta di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Negara Yaman sendiri memiliki luas wilayah sebesar 555.000 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 34.277.612 jiwa. Untuk agama, 99% warga Yaman memeluk agama Islam, serta hanya 1% yang memeluk agama yang lain. Untuk etnis, 79,5% merupakan etnis Arab, 13% etnis Afro-Afrika, 3,8% etnis Somalia, sisanya 3,7% merupakan etnis yang lain. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara Yaman adalah bahasa Arab. Untuk perekonomian, negara Yaman adalah negara miskin atau kurang berkembang, dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Indeks pembangunan manusia Yaman menempati peringkat 183 dunia. Perekonomian Yaman sendiri sangat bertumpu pada hasil minyak bumi dan gas alamnya, yang menyumbangkan 90% dari pendapatan ekspor negara ini. Selain itu juga ada hasil perikanan serta tambang emas, dengan ekspor terbesar ke negara Thailand, China, Arab Saudi, dan Oman. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama Rial Yaman, dengan kurs 1 rial setara dengan 58 rupiah. Kehidupan di Yaman Dari total penduduk Yaman yang berjumlah 34 juta jiwa, 99% merupakan pemeluk agama Islam. Islam adalah satu-satunya agama resmi di negara Yaman ini teman-teman. Dengan pembagian, 65% merupakan aliran Islam Sunni, dan 35% merupakan aliran Islam Syiah. Untuk kemiskinan, negara Yaman sangat memprihatinkan teman-teman. Diperkirakan terdapat kurang lebih 80% orang miskin di negara ini. Penyebab kemiskinan dikarenakan adanya perang saudara Yaman yang tidak berkesudahan, tingkat pengangguran yang tinggi, serta diperparah dengan korupsi. Patut kalian ketahui ya teman-teman, dari data indeks persepsi korupsi 2022, negara Yaman merupakan negara terkorup kelima di dunia, di bawah negara Somalia, Sudan Selatan, Suriah, dan Venezuela. Lalu, upah minimum atau UMR pekerja di negara Yaman tahun 2023, tercatat sebesar 21.000 rial atau sekitar 1,2 juta rupiah per bulan. Perang Saudara Setelah penyatuan Yaman pada tahun 1990, ternyata tidak semudah itu untuk menyatukan dua negara teman-teman. Perang Saudara pun pecah pada tahun 1994 antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Perang ini berakhir setelah dua bulan pertempuran dengan kemenangan di pihak pro penyatuan. Sepuluh tahun kemudian, yaitu tahun 2004, muncul lagi pemberontakan. Kali ini berasal dari Houthi, sebuah kelompok Syiah Zaidi. Hal ini juga diperparah dengan adanya kelompok Ansyar Al-Syariah yang ikut-ikutan perang di tahun 2011 dengan tujuan pendirian negara Islam. Perang Saudara ini terjadi antara tahun 2004 sampai tahun 2014 antara tiga kelompok, yaitu Houthi, Ansyar Al-Syariah, dan pemerintah Yaman. Apakah sudah selesai? Belum, teman-teman. Di tahun 2014 sampai hari ini, perang saudaranya itu semakin parah. Ditambah kehadiran negara-negara asing yang membuat pemerintahan Yaman semakin terpecah belah. Beginilah, teman-teman, peta konflik Yaman tahun 2023. Ini yang warna merah muda adalah wilayah kendali pemerintah Yaman dengan dukungan Arab Saudi. Warna hijau ini adalah wilayah kendali kelompok Houthi dengan dukungan Iran, Korea Utara, dan negara Suriah. Lalu warna kuning ini merupakan wilayah kendali gerakan Yaman Selatan yang didukung oleh Uni Emirat Arab. Lalu yang warna putih ini merupakan wilayah kontrol Ansyar Al-Syariah. Warna abu-abu ini wilayah kendali gerakan suku Hadramaut. Lalu ada lagi yang kecil ini merupakan wilayah kendali Isis. Ripet ya, teman-teman, mereka semua saling berebut wilayah dan kekuasaan. Namun imbasnya, rakyat Yaman sangat-sangat menderita. Bayangkan saja, teman-teman, perang saudara ini terjadi sejak tahun 1994 hingga hari ini. Negara Kering-Kerontang Secara geografis, lokasi negara Yaman sangat tidak beruntung sekali, teman-teman. Karena negara ini memiliki iklim gurun pasir yang sangat panas. Ditambah sumber mata air di negara Yaman sangatlah sedikit. Hal ini juga diperparah dengan perang saudara yang tidak berkesudahan. Hingga pembangunan di negara Yaman menjadi stagnan. Masyarakat di negara Yaman hanya bisa mengandalkan air tanah yang jumlahnya itu sangat terbatas. Serta bantuan dari NGO dan PBB. Kalau kalian berkunjung ke negara Yaman, dijamin kalian pasti dapat menemukan warga Yaman membawa jirigen air di jalan-jalan. Mereka itu berjuang hidup di tengah kelangkaan air bersih dan perang yang mendera. Dari data, 80 persen rakyat Yaman kesulitan untuk mengakses air bersih. Lebih Kasihan dari Palestina Menurut Mimin, Yaman ini kondisinya lebih kasihan dan menderita dari negara Palestina teman-teman. Untuk fakta negara Palestina, sudah pernah Mimin sampaikan. Kalian yang belum nonton bisa klik link di pojok kanan atas ini atau di kolom komentar juga sudah Mimin tuliskan. Pembangunan di negara Palestina, terutama di wilayah tepi barat, sudah sangat baik. Ditambah banyak umat muslim dan negara-negara di dunia yang membela Palestina. Kalau Yaman, mana pernah sih umat muslim demo menyerukan free Yaman? Usir Arab Saudi, Iran, Suria, dan Uni Emirat Arab dari sana? Nggak ada teman-teman. Ada pun itu sangatlah jarang sekali. Apa karena yang terlibat di dalam konflik Yaman semuanya adalah negara-negara Islam? Jadi semua umat muslim cuma diam saja, menganggap Yaman baik-baik saja. Hal ini berbeda kalau terjadi di Palestina. Ya karena lawannya adalah Yahudi dan kaum Zionis. Berbeda kalau lawannya itu sama-sama negara Islam. Ya nggak gitulah teman-teman, yuk kita sebagai umat muslim harus bersatu. Masalah kemanusiaan tidak memandang agama, ras maupun golongan. Menurut catatan PBB, di negara Yaman dari tahun 2014 hingga saat ini, lebih dari 370 ribu orang meninggal dunia gara-gara perang yang tidak berkesudahan. Semoga saja negara-negara Arab itu pada sadar dan saling bersatu mendamaikan kelompok-kelompok yang saling terpecah belah di negara Yaman. Kan kasihan teman-teman, rakyat Yaman yang terus-terusan menderita. Negara Habib Taukah kalian teman-teman, jika hampir semua Habib yang ada di Indonesia ternyata berasal dari negara Yaman. Contohnya seperti keluarga Syihab, ada Habib Rizik Syihab, ada pula Habib Hurai Syihab. Bapaknya Najwa Syihab. Ada juga keluarga Al-Hadar seperti Habib Ja'far Al-Hadar. Lalu ada Habib Bahar bin Smith juga keturunan dari Yaman. Apakah beliau-beliau para Habib ini masih ingat dengan kampung halaman nenek moyangnya di negara Yaman? Kepulauan Sokotra Secara geografis, kepulauan Sokotra ini terletak di selatan negara Yaman dan berada tepat di seberang tanduk Afrika. Sokotra sendiri terdiri atas 4 pulau utama ya teman-teman, yaitu Pulau Sokotra, Pulau Abdul Al-Kuri, Pulau Samhah, dan Pulau Darsah. Luas keempat pulau ini sebesar 3.796 km persegi, dengan jumlah penduduk yang tinggal di kepulauan Sokotra sekitar 60.000 jiwa. Lalu kenapa sih Sokotra diculuki sebagai pulau yang paling aneh di muka bumi? Untuk menjawabnya, yuk langsung saja kita keliling pulaunya ya teman-teman. Tuh, kalian bisa melihat? Terlihat ada pohon aneh yang bentuknya itu seperti payung dan memiliki cabang yang sangat banyak di atasnya. Pohon ini bernama pohon drakaina, cinabari, atau kalau diterjemahkan itu namanya pohon darah naga. Kalau kalian ambil batang pohonnya lalu ditumbuk-tumbuk, akan keluar warna merah seperti darah, makanya disebut sebagai pohon darah naga. Batang pohon yang keluar merah-merah ini sejak zaman dahulu hingga saat ini masih dipakai oleh warga Sokotra untuk obat segala macam penyakit. Caranya sangat simpel, tinggal diambil saja kulit batangnya dan tinggal direbus lalu diminum. Nah, di seluruh dunia, pohon ini tuh cuma ada dan hanya bisa kalian temukan di kepulauan Sokotra ini teman-teman. Aneh kan pulaunya? Namun gak hanya itu saja keanehan pulau ini. Selain pohon darah naga, terdapat pula 307 spesies tumbuhan yang hanya bisa kalian temukan di kepulauan Sokotra ini teman-teman. Selain tumbuhan, 90% hewan atau satwa yang kalian temukan di pulau ini tidak akan pernah kalian jumpai di negara manapun. Tuh, lihat burungnya aja aneh teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa tumbuhan dan hewan satwa ini hanya ada di kepulauan Sokotra? Ini yang unik teman-teman. Menurut para ahli, kepulauan Sokotra ini sejak zaman dahulu tidak pernah bersatu dengan daratan. Sehingga pulau ini tuh terisolasi sendirian di tengah lautan dan jauh dari dunia luar. Lalu ditambah iklim di sini tuh panas dan kering karena jarangnya diguyur oleh hujan. Kalau ada tumbuhan dan hewan yang baru, pasti akan susah untuk bertahan hidup. Tanaman dan satwa di sini juga kalau mau hidup di luar pulau juga akan susah untuk beradaptasi. Konon juga nih katanya teman-teman, pulau Sokotra ini juga dipercaya sebagian ulama sebagai tempat dakjal dikurung. Fakta lain yang mencengangkan teman-teman, yaitu penduduk di pulau ini. Mereka semua adalah etnis Sokotra dan memakai bahasa Sokotra. Sebuah bahasa kuno yang hanya bisa kalian temukan di pulau ini aja teman-teman. Lalu penduduknya itu kerja apa di pulau ini? Selain jadi PNS, mereka juga banyak yang berprofesi sebagai petani madu. Ada juga petani kurma, lalu ada juga yang menjadi nelayan. Serta ada juga yang kerja di bidang jasa pariwisata, yaitu seperti di hotel maupun jadi tour guide. Jangan salah ya teman-teman, pariwisata di sini itu juga sangat bagus sekali. Dan menjadi andalan pendapatan pariwisata dari negara Yaman. Yuk sekarang kita bahas pariwisatanya sambil jalan-jalan. Wisata di Yaman Pariwisata di negara Yaman paling aman cuma bisa dilakukan di kepulauan Sokotra ini ya teman-teman. Karena wilayah daratan Yaman masih dilanda konflik perang saudara, yaitu perebutan kekuasaan. Pulau Sokotra sendiri dijaga ketat oleh pihak keamanan tentara gabungan dari Yaman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Jadi kalian jangan khawatir untuk masalah keamanan. Yuk sekarang Mimin mau ajak kalian semua jalan-jalan keliling Sokotra. Yuk mari kita berkendara. Yang pertama kita akan menuju pantai Arher yang letaknya di timur pulau Sokotra. Suasana pantainya sangat bagus banget teman-teman dengan tebing batu di sisi kanan serta hamparan laut di sisi kiri. Di samping itu pantai ini juga diselimuti oleh gurun pasir yang sangat memukau. Kalau pas sunset tambah bagus banget teman-teman. Kalian kalau mau hemat uang juga bisa camping di pinggir pantai ini. Yuk sekarang kita pindah lagi ya teman-teman di sepanjang jalan aja ini. Coba lihat pemandangannya juga cewa kepol. Yang kedua ini kita akan mengunjungi kawasan cagar alam Home Hill. Di sini kalian bisa melihat hamparan hutan. Eh tapi ini bukan hutan ya teman-teman. Namun pertanian kurma penduduk. Di sini juga terdapat sungai serta kolam renang alam yang sangat-sangat jernih. Biasanya tuh para turis asing suka berendam di sini teman-teman. Sambil melihat pemandangan alam yang sangat indah di sekelilingnya. Di sini kalian juga bisa melihat batu-batu tebing serta pohon aneh darah naga. Suasananya tuh serasa seperti di planet lain loh teman-teman. Berikutnya tak jauh dari situ. Yang ketiga kita akan mengunjungi Goa Hawk. Goanya berada di atas itu ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Bagus banget view-nya langsung menghadap laut. Yuk sekarang kita masuk ke goanya. Beginilah suasananya teman-teman. Sangat mistis. Apa jangan-jangan Goa ini menjadi tempat persembunyian dakjal? Ih kita keluar aja ya teman-teman. Takut. Cus. Sekarang kita pindah keempat. Yaitu ke Dimhari. Yang terletak di timur laut Pulau Sokotra. Daerah ini adalah daerah pantai yang juga digunakan sebagai lokasi camping orang-orang. Biasanya para backpacker yang mau menghemat uang daripada menginap di hotel mending camping di tempat ini. Di sebelah Dimhari ada sebuah pantai cantik jelita yang bernama Pantai Delisa. View-nya juga cakep. Mantap kalau untuk dibuat foto-foto. Yuk kita geser lagi ya teman-teman. Yang kelima kita akan pergi ke dataran tinggi Diksam. Letaknya ada di tengah Pulau Sokotra. Ini nih lokasi tumbuhnya tanaman aneh darah naga. Di sepanjang jalan kalian bisa melihat tanaman aneh ini teman-teman. Tapi bagus banget. Kayak bonsai tapi sangat besar. Tuh lihat pohonnya bercabang-cabang kayak tangan. Nih teman-teman bentuk bunganya seperti ini ya. View pemandangan di dataran tinggi Diksam ini sangat bagus banget. Ini tempat paling recommended di Pulau Sokotra. Kalian kalau mengunjungi Sokotra kalian tuh wajib datang kesini ya teman-teman. Setelah puas berfoto-foto kita pindah lagi yuk. Yang ke enam kita akan menuju ke selatan Pulau Sokotra. Di sini tuh terdapat hamparan pasir putih yang berwarna putih. Sumpah bagus banget teman-teman. Gurun ini juga tempat berada di sebelah laut. Wah bener-bener indah sekali teman-teman. Yuk kita geser lagi yang ke tujuh. Kita akan mengunjungi Goa Degup. Kalau Goa nih mimin agak takut teman-teman. Siapa tahu Goa itu menjadi tempat dakjal. Kan gak lucu kalau tiba-tiba dakjal bangun. Tuh lihat teman-teman dari jauh aja Goanya itu nyeremin kayak gitu. Yuk langsung pindah lagi ya teman-teman. Yang ke delapan kita akan eksplore Datuah Lagun. Letaknya di barat Pulau Sokotra. Tempat ini juga bagus banget dengan pemandangannya itu yang bikin takjub. Tuh kalian bisa melihat sendiri pantainya sangat bersih. Dengan air lautnya juga sangat jernih. Di sini tuh kita juga bisa sewa kapal loh teman-teman. Dengan tujuan pantai tersembunyi. Mau tahu pantai tersembunyinya itu macam apa bentuknya? Yuk langsung saja kita cus sewa kapal. Yang kesembilan kita berlayar naik kapal ke pantai tersembunyi. Pantai ini bernama Pantai Soap. Nih pemandangannya juga buah Guspol kan teman-teman. Gimana kalian tertarik untuk jalan-jalan ke sini? Patut dicatat kalau penerbangannya hanya bisa dilalui via Uni Emirat Arab. Tiket pesawat juga tidak bisa kalian pesan secara online ya teman-teman. Karena pesawatnya itu juga khusus hanya seminggu sekali. Yaitu setiap hari Kamis jam 10 pagi. Kalau mimpin sarankan, mendingan kalian pakai travel saja. Satu minggu atau tujuh hari di Sokotra sudah include pesawat terbang, hotel, makan, transportasi, dan seluruh akomodasi termasuk visa. Berangkatnya dari Abu Dhabi ya teman-teman. Harganya sekitar 29 juta rupiah per orang. Sedangkan biaya pesawat pulang pergi dari Jakarta ke Abu Dhabi Uni Emirat Arab sekitar 10 juta rupiah per orang. Hal unik di Yaman Taukah kalian teman-teman, jika ibu kota Yaman yaitu kota Sana'a adalah ibu kota negara pertama di dunia yang mengalami kekeringan. Kalian harus ngebor tanah sedalam seribu meter baru bisa menemukan sumber air. Oh iya teman-teman, patut kalian ketahui jika keluarga Baswedan, termasuk Anis Baswedan juga merupakan keturunan dari negara Yaman. Demikianlah 9 fakta unik dan menarik tentang negara Yaman. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DOJB.